. Keindahan alam di Jembatan Cirahong Terlihat beberapa pekerja dari PT KAI melintasi rel kereta api di atas Jembatan Cirahong dengan menggunakan sebuah lori. Jembatan Cirahong yang mempunyai panjang sekitar 202 meter, dan tinggi 66 meter dari dasar Sungai Citandui. Satu-satunya jembatan yang ada di Indonesia, yang mempunyai dua fungsi. Di atas jembatan digunakan sebagai jalur perlintasan kereta api, sedangkan di bawahnya digunakan untuk perlintasan kendaraan roda 2 dan roda 4. Jembatan Cirahong Jembatan legendaris, yang dibangun pada tahun 1893, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan kini sudah berusia 128 tahun. Tapi sayang mulai bulan September tahun 2021, jembatan Cirahong hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Mungkin karena untuk menjaga konstruksi jembatan, yang sudah tua dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api yang berada di atasnya, sehingga kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas. Jembatan Cirahong, merupakan penghubung antara Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Ciamis. Jalur alternatif jembatan Cirahong ini sangat vital, untuk aktivitas dan perekonomian warga sekitar. Jembatan Cirahong